DPR RI menilai pemerintah masih lemah dalam hal sistem mitigasi pada penanggulangan bencana, khususnya kejadian bencana gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ditemui usai acara forum legislasi di Nusantara III DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Jemmy Francis, mengatakan, penanggulangan bencana harus melihat satu kesatuan yang utuh, mulai dari mitigasi maupun pasca rekonstruksi hingga rehabilitasi. Fahri menambahkan, penanganan bencana bukan hanya berupa pemerintah daerah maupun pusat memberikan dukungan anggaran, namun juga harus membangun sistem mitigasi yang harus dilakukan secara serius. Jadi kita tidak hanya melihat berkaitan dengan apakah pemerintah daerah masih mampu menangani, apakah pemerintah pusat itu masih bisa memberikan dukungan terhadap anggaran-anggaran untuk penanganan bencana tersebut. Tetapi saya kira yang paling penting dari kejadian-kejadian bencana kita sebelumnya, dan kalau melihat potensi rawan bencana, bahwa hal penanganan berkaitan mitigasi itu amat sangat penting. Penanganan mitigasi kita itu kita mengatakan perlu kita tangani serius. Fahri menilai sudah selayaknya pemerintah untuk melakukan peningkatan status ini menjadi bencana nasional. Salah satunya karena peningkatan jumlah korban jiwa yang sudah begitu banyak, serta fasilitas infrastruktur baik sekolah, rumah maupun jalan yang telah rusak parah. Kita harus ambil pelajaran dan mari kita sama-sama tetapkan sebagai bencana nasional untuk kita memperbaiki sistem mitigasi kita. Proses kegiatan-kegiatan mitigasi, pemahaman kepada masyarakat, dan juga konstruksi-konstruksi yang dibangun itu harus mengacu terhadap penanganan bencana. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.